Intro Winiklo adalah perusahaan Jepang dalam bidang perencanaan produk, produksi, dan distribusi pakaian kasual. Brand fashion ternama dari Jepang ini digemari para pecinta fashion di seluruh dunia karena koleksi yang berkualitas tinggi, desain yang sederhana namun berkelas, serta harga yang terjangkau. Winiklo didirikan oleh seorang pengusaha Jepang bernama Tadashi Yanai pada tahun 1984. Tadashi Yanai membuka toko pertama Winiklo dengan nama Unique Clothing Warehouse di Hiroshima, Jepang, yang akhirnya disingkat menjadi Winiklo. Mereka memiliki tagline Lifewear Made for All yang artinya tidak peduli siapa dan dimana, Winiklo akan memberikan pakaian yang dapat melampaui semua kategori dan kelompok sosial. Lalu, permasalahan apa yang melantar belakangnya berdirinya Winiklo? Sebelum Winiklo memasuki pasar, sudah terdapat banyak brand di industri fashion yang menguasai seperti H&M, Zara, GAP, dan Forever 21. Dengan persaingan yang semakin meningkat, penjualan toko milik ayah Tadashi mengalami penurunan. Selain itu, Tadashi melihat bahwa perilaku konsumen di bidang fashion telah berubah. Pakaian bukan hanya menjadi sense of wealth, melainkan bagian dari gaya hidup atau lifestyle. Karena itu, orang lebih menyukai pakaian yang kasual dan nyaman dibandingkan pakaian trendy yang menyulitkan. Dengan melihat permasalahan dan peluang yang ada, Winiklo harus berinovasi dan memiliki unique value propositionnya sendiri. Seperti kata Steve Jobs, bahwa innovation is the only way to win. Lalu, inovasi apa yang dikembangkan Winiklo? Menurut Larry Keeley, terdapat 10 jenis inovasi yang terdiri dari 3 kategori, yaitu configuration, offering, dan experience. Inovasi yang dilakukan oleh Uniqlo berfokus pada offering, yaitu product performance. Hal ini dikarenakan Uniqlo berfokus pada pengembangan produknya yang memberikan kualitas terbaik dibandingkan brand lainnya. Uniqlo berinovasi dengan menjadi teknologi consumer retail company yang selalu mengembangkan bahan-bahan kain berkualitas yang mereka produksi di pabriknya sendiri. Sekarang, mari kita bahas proses inovasi yang dilakukan oleh Tadashi Yanai menggunakan pendekatan U-Theory. U-Theory adalah pendekatan yang melibatkan kompok dalam mengatasi ketatangan kompleks yang membutuhkan solusi kreatif. Terdapat 7 tahapan dalam inovasi menurut U-Theory. Yang pertama adalah downloading. Di kasus Uniqlo, setelah lulus dari perguruan tinggi, Yanai bekerja membantu ayahnya yang memiliki sebuah toko pakaian bernama Toko Pakaian Pria Ogori Soji. Di tahap pertama ini, Tadashi hanya menjual setelan jas pria setiap harinya. Tahap kedua adalah seeing. Dalam kasus Uniqlo, Tadashi Yanai merasa bahwa toko ayahnya semakin sepi dengan banyaknya fashion retailing yang bermunculan. Ia pun melakukan perjalanan ke Eropa dan Amerika, kemudian melihat bahwa brand yang menjual pakaian kasual seperti Benetton dan GAP memiliki potensi yang besar di sana. Setelah melihat, Tadashi memperdalam realita tersebut ke tahap selanjutnya, yaitu sensing. Ketika Tadashi bekerja part-time mengisi stok barang penjualan, manajernya sering menegurnya karena pakaian yang ia kenakan. Tadashi merupakan tipe orang yang suka memakai kaos polos dengan sepasang jeans, sedangkan manajernya menginginkan ia menggunakan setelan jas dan dasi. Tadashi mempertanyakan bagaimana menggunakan jeans akan mempengaruhinya dalam mengatur stok budang. Dari situlah, ia sadar bahwa banyak orang yang lebih membutuhkan kenyamanan daripada desain dan model pakaian, salah satunya adalah dirinya sendiri. Tahap selanjutnya yang paling dalam adalah pre-sensing. Tadashi menyadari who is myself and what is my work ketika ketertarikannya di industri fashion meningkat. Yang naik mengundurkan diri sebagai dewan direksi di softbank untuk berfokus pada bisnisnya dalam bidang fashion tersebut. Langkah selanjutnya adalah crystallizing, di mana Tadashi memutuskan untuk mengubah bisnis keluarganya dari pakaian jas pria menjadi pakaian kasual. Yang memiliki visi untuk menjadikan Uniqlo retailer pakaian nomor satu di dunia dengan misi menghasilkan produk yang fashionable, berkualitas tinggi, di harga terendah yang bisa digunakan oleh siapa saja dan di mana saja. Selanjutnya adalah prototyping, di mana Tadashi mencoba berbagai bahan dan membuat ribuan prototype produk untuk memastikan kualitas produk mereka baik dan menciptakan solusi pada permasalahan yang tidak dapat dilakukan oleh kompetitor lainnya. Tahapan terakhir adalah pengimplementasian penuh dari proses inovasi yang dijalankan. Tadashi akhirnya mendirikan toko pertama Uniqlo di tepi jalan besar prefektur Yamaguchi pada Juni 1985. Kemudian, apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi inovasi tersebut? Tadashi Anayi mengatakan bahwa ia telah membuat banyak kesalahan. Uniqlo pertama kali melakukan ekspansi ke luar negeri pada 2002 dan banyak dari toko-toko tersebut yang harus tutup karena rugi. Tadashi mengatakan mereka gagal membangun identitas merek atau brand identity sebelum mendirikan toko. Uniqlo dianggap sebagai pengecar diskon yang menjual pakaian murah dan berkualitas serendah di pinggiran kota. Selain itu, menciptakan teknologi pakaian juga tidaklah mudah. Dibutuhkan uji coba hingga ribuan kali dengan pengembangan bertahun-tahun dan kegagalan yang berulang-ulang. Beberapa aktor yang terlibat dibalik kesuksesan Uniqlo antara lain Tadashi Anayi sebagai aktifator dan creator, Takashi Sawada sebagai creator dan eksekutor, Masatoshi Morita sebagai fasilitator, Nobuwe Domai sebagai browser, Suichi Nakajima, Genichi Tamatsuka, dan Yuji Horibata sebagai fasilitator. Kini, Uniqlo menjadi salah satu merek fast retailing yang paling sukses dan telah membuka 2.298 toko yang tersebar di seluruh dunia. Mereka berhasil menjadi top of mind dalam industri retail pakaian dan mempertahankan bisnisnya hingga sekarang. Hal ini dikarenakan Uniqlo tidak pernah berhenti melakukan inovasi baik dari segi produk, marketing, proses produksi, hingga manajemen sumber daya manusianya. Terima kasih telah menonton!